Intro Film adalah salah satu hiburan masyarakat yang paling banyak diminati. Dari film lah kita bisa melihat berbagai macam hal yang ada di dunia ini, meski dalam bentuk fantasi. Saat ini, bioskop, televisi ataupun ponsel menjadi media yang paling digemari untuk menonton sebuah film. Bahkan keberadaan platform penyedia layanan menonton film secara streaming pun mulai banyak bermunculan. Dengan keberadaan teknologi tersebut, menonton film pun seakan menjadi lebih mudah. Pada era 80-an dan 90-an, saat industri perfilman belum secanggih seperti sekarang ini, rasanya sangat sulit untuk mendapatkan akses menonton film. Bahkan keberadaan bioskop pun, belum sebanyak seperti sekarang ini, dan itu pun hanya tersebar di kota-kota besar. Hal inilah yang kemudian memunculkan tren menonton film melalui layar tancap. Yaitu cara baru menonton film secara beramai-ramai di tempat terbuka, dengan layar yang ditancapkan ke dalam tanah. Pada era keemasannya, layar tancap merupakan primadona hiburan bagi masyarakat urban, terlebih saat akhir pekan. Umumnya pertunjukan layar tancap berlangsung saat pesta pernikahan, hitanan dan perayaan lainnya. Film yang diputar pun bukanlah film-film baru yang masih tayang di bioskop, melainkan film-film lama yang sudah tidak tayang lagi di bioskop. Mulai dari masyarakat pedesaan hingga kota-kota besar, hampir semua pasti pernah merasakan kenangan manis saat kejayaan era layar tancap ini. Bagaimana bisa dilupakan, momen-momen menonton film bersama orang-orang satu kampung, seolah menjadi kenangan yang sulit untuk dilupakan. Tak hanya sampai di situ, dahulu hiburan layar tancap, tak ubahnya seperti pesta kampung, tentu banyak sahabat jadulers yang begitu heboh saat menonton layar tancap ini, dengan membawa berbagai macam perbekalan, mulai dari tikar, selimut, bantal, termos, gelas, buah-buahan, sampai kopi pun di bawah. Bahkan keberadaan pedagang asongan pun, yang menjual kacang rebus, kedelai rebus, atau jagung rebus, seolah menjadi pelangkap betapa meriahnya pertunjukan layar tancap ini. Pertunjukan layar tancap ini, memang lazimnya diadakan saat malam hari. Bahkan dalam satu malam diputar beberapa film, pemutarannya pun terkadang dilakukan sampai menjelang subuh. Film-film yang diputar pun dari berbagai macam jenis, mulai dari film laga, komedi, keluarga bahkan tak jarang film-film di luar negeri pun diputar. Mungkin sahabat jadulers juga masih ingat, ketika menjelang tengah malam, biasanya akan diputar film-film yang bertemakan dewasa. Di Indonesia sendiri, pertunjukan layar tancap, mulai dikenalkan sekitar tahun 1901 dan sekitar tahun 1942, pertunjukan layar tancap ini, dipakai oleh Jepang sebagai media untuk propaganda rakyat Indonesia. Karena ukuran layarnya yang sangat besar dan juga ditonton banyak orang, tentunya hal ini sangat efektif sebagai media untuk menanamkan ideologi-ideologi tertentu kepada banyak orang, termasuk bahwa Jepang adalah penyelamat bagi rakyat Indonesia. Pada tahun 1960, saat industri bioskop mulai diperkenalkan di Indonesia. Namun keberadaan bioskop yang dibuat untuk tujuan komersil, justru terkadang membuat sebagian besar masyarakat Indonesia kala itu, tidak sanggup untuk membayarnya, ditambah lagi keberadaan bioskop yang sangat terbatas. Atas kondisi inilah, saat itu mulai bermunculan penyedia layar tancap yang menawarkan jasa pemutaran film, dengan tarif yang lebih murah. Pengguna jasa pemutaran film layar tancap ini banyak dipakai untuk masyarakat yang sedang menggelar pesta pernikahan, hitanan, tasyakuran sampai acara 17-an. Maka tak heran jika dahulu, di saat masa kejayaannya, layar tancap digunakan sebagai ajang untuk menunjukkan gengsi, siapa saja yang sanggup mengadakan pertunjukan layar tancap ini, sudah bisa dipastikan bahwa mereka adalah orang yang berduit. Meski keberadaan layar tancap, sekarang ini tak benar-benar mati, meski dengan sebarannya yang terbatas. Bahkan sudah mulai dibalut dengan teknologi canggih terkini. Namun tetap saja sensasi menontonnya jelas berbeda jika dibandingkan dengan zaman dulu. Nah, sahabat jadulers, itu dia sedikit cerita tentang masa kejayaan layar tancap. Semoga Anda terhibur dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!